Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita ada di area poliklinik Siloam Dan juga biasanya kalau hari Minggu disini ada kantin Kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Mei Mari kita tetap semangat, kita tetap percaya Bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap kita Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur Bahwa Tuhan terus menyertai kami dan memberkati kami Menyediakan apa yang kami perlukan Mencukupkan apa yang kami butuhkan Dan kami percaya bahwa hari baru yang Tuhan beri di hari ini Juga akan menolong kami Mengalami perjumpaan dan pengalaman Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup dan baik untuk kami Berkati kami Tuhan, kami serahkan hari ini Dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema Hikmat Pagi Hari ini adalah perkara-perkara surgawi Namun tema ini adalah bagian dari tema Renungan Sabda Minggu Yang berbicara tentang fokus perkara yang diatas Mari kita membaca surat kolose Pasal 3 ayat 1 dan 2 Karena itu Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang diatas Dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang diatas Bukan yang di bumi Demikianlah Sabda Tuhan berbahagia setiap kita Yang membaca, merenungkan, dan melakukannya Haleluya Tema tentang fokus perkara yang diatas Bertujuan Mengajak kita Memahami bahwa sebagai orang-orang percaya Tebusan Tuhan Kita harus menilai Mempertimbangkan Dan memikirkan segala sesuatu Dari sudut pandang kekekalan Kita memahami Bahwa memikirkan perkara yang diatas Berarti Mengisi pikiran kita Dengan kebenaran firman Tuhan Sehingga semua yang benar Mulia Adil Suci Manis Sedap didengar Kebajikan dan patut dipuji Itulah yang Terkandung dalam pikiran kita Itulah yang mengisi hidup kita Hal ini akan terrefleksikan Di setiap tindakan sehari-hari Sehingga perbuatan kita Akan selaras dengan firman Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Semakin pikiran-pikiran kita Diperbaharui firman Tuhan Semakin terkikis pula Tabiat lama kita Yang terjerat dalam dosa Kita juga diajak Untuk berkomitmen Menjadi abdi-abdi Tuhan Yang menawan segala pikiran Dan menaklukkannya kepada Kristus Sehingga layak dihadapannya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Apa yang dimaksud dengan perkara diatas disini adalah Perkara-perkara surgawi Yang mendasar bagi kehidupan di dunia ini Misalkan Jika kita menyadari Bahwa roh kita kekal Dan suatu hari kelak Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan Maka kesadaran itu Akan mempengaruhi cara hidup Gaya hidup Tingkah laku Perkataan dan pikiran kita Dalam suratnya kepada Jemaat Kolose Rasul Paulus mengingatkan setiap orang percaya Bahwa karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus Maka kita harus memikirkan perkara-perkara yang diatas Ayat 1 dan 2 Kita sudah disatukan dengan Kristus Bersama kematiannya Ayat 3 Maka pikiran dan hati kita Sudah seharusnya Disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Allah Dan melakukan kehendaknya Yaitu hal-hal yang mulia Dan bernilai kekal Oleh sebab itulah di dalam Galatia 2 ayat 20 Paulus mengatakan Aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup di dalam aku Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan Saat ini Kita memang masih tinggal di dunia Meski demikian Yang terpenting adalah Kita tetap harus mengarahkan hidup Pikiran dan hati kita kepada dunia yang diatas Kepala kita disana Rumah kita disana Harta kita disana Dan kita berharap Supaya berada disana Untuk selama-lamanya Bersama Tuhan Dan segala kemuliaannya Pandanglah hidup ini Dari sudut pandang surgawi Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Ketika kami mengawali bulan yang baru Tuhan mengingatkan kami Bahwa memang ada perkara-perkara dunia Yang seringkali membuat kami sulit Ada perkara-perkara duniawi Yang harus kami perjuangkan Namun sesungguhnya Kami perlu menyadari Bahwa segala perkara duniawi Adalah fana adanya Kami perlu mengarahkan hati Kami perlu mengarahkan pandang kami Perlu mengarahkan konsentrasi kami Kepada perkara-perkara surgawi Kepada perkara-perkara yang lebih kekal Perkara-perkara yang Tuhan kehendaki Oleh karena itu Tuhan ajarlah Ketika kami memasuki hari-hari yang baru Bulan-bulan yang baru Kami percaya bahwa hidup kami dijaga oleh Tuhan Hidup kami diberkati oleh Tuhan Maka hidup kami pun Untuk kemuliaan nama Tuhan Ini kami Tuhan Tolong kami hari ini Dan kami percaya Engkau menyertai Memberkati kami semua Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Selamat berkarya Kita tetap masih menjaga social distancing Sicle distancing Kita menjaga kesehatan kita Menjaga kesehatan keluarga Dan menjaga kesehatan kita bersama Pakai masker ketika kita berpergian Kita tetap stay di rumah Kalau memang tidak ada kegiatan di luar rumah yang penting Dan mari kita cuci tangan Dengan sabun Supaya kita tetap bersih Kita tetap sehat Dan kita juga menjaga keselamatan Orang-orang yang Tuhan berikan Tuhan tempatkan Di sekitar kita Tuhan Yesus memberkati Amin